Itu publik bersama dengan Wakil Unur, Bangka Rijang Pemirsa. Itu sama-sama pimpinan pemiliknya dengan Bangka Rijang Pemirsa. Yang kami hormati juga para undangan lainnya yang mohon maaf bila saya berbicara 21. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tentu yang kami hormati kami banggakan kekuan. Kepatauan Masnah Mereka, BPT Partai Demokrat DKI, dan Mas Lahli di Maluku Utara serta seluruh wawos. Lakoran pelasanan rangkaian wosudat Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara dan Provinsi DKI Jakarta. Kelasa Masnah Maret 2021. Dasar pelaksanaan kesawaran daerah keempat Provinsi Norut Utara Dan kesawaran daerah kelima Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Adalah anggaran dasar dan anggaran rumah pandang tahun 2020 Dan peraturan organisasi tahun 2021 Serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang disepakati oleh seluruh agar di seluruh dunia Kami telah melaksanakan tahapan-tahapan kesawaran daerah Yaitu tahapan Pramusta Telah disanakan dilaksanakan tahapan Pramusta Provinsi Malut Utara dan Provinsi DKI Jakarta Penyerahan surat kesiapan pelaksanaan kesawaran daerah Untuk surat kesiapan pelaksanaan kesawaran daerah keempat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Malut Utara nomor 25 dari sendirian DPD Ditik PD, garis miring MU, garis miring 12 Romawi, garis miring 2021 Pada tanggal 10 Desember 2021 Kemudian penyerahan surat kesiapan pelaksanaan kesawaran daerah kelima Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Dan SK Sterik Komite, Organisasi Komite, nomor 001, garis miring SK, garis miring DPD, DPD, garis miring 11 Romawi, garis miring 2021 Pada tanggal 25 November 2021 kepada BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menerbitkan surat keputusan penetapan jadwal pelaksanaan kesawaran daerah Dewan Pimpinan Daerah untuk musawaran daerah keempat DPD Provinsi Malut Utara Dengan nomor 148, garis miring SK, garis miring DPD, garis miring 12 Romawi, garis miring 2021 Pada tanggal 11 Desember 2021 Kemudian penetapan jadwal pelaksanaan musawaran daerah untuk Provinsi DKI Jakarta Dengan nomor 144, garis miring SK, garis miring DPD, garis miring 11 Romawi, garis miring 2021 Pada tanggal 27 November 2021 Setelah penetapan jadwal pelaksanaan musawaran daerah BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mengeluarkan instruksi pelaksanaan musawaran daerah Partai Demokrat Dengan instruksi untuk pelaksanaan musawaran daerah Partai Demokrat Provinsi Malut Utara Dengan nomor 51, garis miring INS, garis miring DPOKK, garis miring DPP, DPD, garis miring 12 Romawi, garis miring 2021 Pada tanggal 11 Desember 2021 Kemudian instruksi pelaksanaan musawaran daerah Partai Demokrat untuk Provinsi DKI Jakarta Dengan nomor 49, garis miring INS, garis miring DPOKK, garis miring DPP, DPD, garis miring 11 Romawi, garis miring 2021 Pada tanggal 27 November 2021 DPD Partai Demokrat kemudian melaksanakan penjaringan bakal sawan DPD, tekuah DPD Dan menyerahkan DPD dan surat pernyataan berhubungan Calon Ketua DPD kepada WPKK Dan setelah itu WPKK mengeluarkan surat keputusan penetapan bakal calon ketua DPD SK penetapan bakal calon Ketua DPD Seorang daerah tempat Partai Demokrat Provinsi Malut Utara Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Bind Melissa Boko異 Terima kasih. 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 Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara periode 2022-2027 Semoga pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara periode 2022-2027 Dengan sebaik-baiknya Dengan sebaik-baiknya berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang Kandasar 1945 Berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang Kandasar 1945 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanda Partai Demokrat tahun 2020 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanda Partai Demokrat tahun 2020 Peraturan Organisasi Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat lainnya Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat lainnya Serta arahan dan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat Serta arahan dan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat Bahwa saya Bahwa saya akan bekerja seluruh-selur Akan bekerja seluruh-selur Jujur dan adil Jujur dan adil Serta membangun kesamaan dengan rakyat Serta membangun kebersamaan dengan rakyat Untuk kepentingan bangsa dan negara Untuk kepentingan bangsa dan negara Bahwa saya Bahwa saya Akan menjunjung tinggi kehormatan Akan menjunjung tinggi kehormatan Martabat kesetiaan dan disiplin Martabat kesetiaan dan disiplin Serta mengutamakan keutuhan partai Serta mengutamakan keutuhan partai Keberhasilan program kerja Partai Demokrat Keberhasilan program kerja Partai Demokrat Daripada kepentingan pribadi Daripada kepentingan pribadi Bahwa saya Bahwa saya Terima kasih kerana menonton! Selanjutnya Saya gak perlu ada saksi disini ya Udah percaya aja sama ketum kan? Terima kasih kerana menonton! Dan untuk selanjutnya Penyerahan pataka DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Yang diserahkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono Kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Bapak Agus Harimurti Yudhoyono Saudara Rahmi Hussein Saya serahkan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono Saya serahkan bendera pataka Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Sebagai simbol kebesaran dan maruah Partai Demokrat Untuk dikibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh tingkatan wilayah Provinsi Maluku Utara Saya terima bendera pataka ini sebagai simbol kebesaran dan maruah Partai Demokrat Terima kasih kerana menonton! 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 Bagi kita sejalan dengan sikap Ketua Umum kita, Mas Ahlin, bahwa konstitusi harus kita menghormati dan letakkan di atas segala-galanya. Oleh karena itu, kalau ada yang mencoba-coba untuk menginjak-injak konstitusi, mari kita bersama bergandengan tangan untuk melawan hal-hal seperti itu. Karena apa? Ini demokrasi yang telah kita perjuangkan begitu lama berdara-dara sejak reformasi. Oleh karena itu, jangan kemudian ada yang bermain-main untuk kita. Terakhir, kami diberi amanah berserta jajaran untuk mendongkrak suara dan perolehan kursi di Provinsi Maluku Utara. Saat ini jumlah kursi 31 yang kita miliki, baik di provinsi hingga 10 kapal dan kota. Para kader sekalian, apakah siap untuk memenangkan Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara? Siap! Terima kasih. 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 Ketua Ketua Terima kasih. 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 Wakil Direktur Eksekutif Subahan Sanusi Ari Irfagianto Didi Mawarti Tomi Rahmat Setiawan Selanjutnya Badan Pemenangan Pemilu Daerah Babiluda Kepala Maizhen Kunawirawan Ferial Sofyan Dengan tiga wakil kepala Muhammad Hasan Ginagan Naingolan Ikrama Maswaman Dengan Sekretaris 1 Firman Syah Dengan dua wakil sekretaris Bosya Cahya Prasetya Rio Gunawan Dengan dua belas anggota Ahmad Kadhafi Agung Nugroho Benifidia Nino Primas Anada Syafiq Faisal Sef Deddy Satria Kasmin Adrian Syah Putra Agung Bisono, Firda Selta, Febriya Iza Mauris, dan Heni Kurniawati Selanjutnya Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Daerah BPO KKDA Kepala Faisal S.E. Dengan tiga wakil kepala Hervan Purwanto, Muhammad Adam Arianda, Muhammad Alvin Fahrezi Dengan tiga sekretaris Nirwansyah, Muhammad Ali Zubaidila Dengan dua belas anggota Yunita Mulina, Candi, Asri Oktaviyaten, Lata Fauzi, Joko Laras Ajasmoro, Muhammad Haris, Megawati Hala, Siswanto, Astuti, Baguarti, Muhammad Hafiz, Siana, Ambar Wulan Putri Ijin Tum dilanjutkan BPO KK Sekjen juga manusia Makasih Saya ulang Badan Komunikasi Strategis Daerah Bakom Strada Kepala Topik Hidayat Eskom Wakil Kepala Satu Peri Irawan SPD Wakil Kepala Dua Adisti Larasati Kaning Tias Wakil Kepala Tiga Putri Lestari Sekretaris Satu Doktor Berlian Indriang Sahidris Sekretaris Dua Imas Danira Iyan Nobuya Sekretaris Tiga Maudi Asmarawati Anggota Jamaludin Pahri Hardani Selvia Maitasari Eskiko Aka Jakaria Ingrid Primanti Husnia Riyati Aveshina Jayaputra Rona Rahmana Bahri Rahman Musa Andrullah Nurul Jamila Fedi Arianto Asef Hermawan Badan Doktrin Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Badik Lagda Kepala Dr. Ardi Wirda Mulia Wakil Kepala Satu Insinyur Maria Heni Longkeng Wakil Kepala Dua Haja Siti Jugaida Wakil Kepala Tiga Ariyani Rianto Putri Sekretaris Satu Sodik Abdul Ajis Sekretaris Dua Mohamad Ageng Sekretaris Tiga Fiki Arianda Anggota Gadinia Putri Pangesti Fathia Nur Masriati Saimah Wahyuni Setiati Ananda Saputra Ayudi Saleh Hairul Anwar Buhari Hasan Febi Kusumawardani Mutiara Nazalia Sari Munawaroh Dewi Susanti Dina Apriyani Mohon maaf Dina Apriyana Kemudian Badan Pembinaan Jaringan Konstituen Daerah BPJK Jat Kepala Haji Jah Al-Mahkiyah SBI MSG Wakil Kepala Satu Andi Wijaya Wakil Kepala Dua Muhammad Hussein Munil Wakil Kepala Tiga Anissa Dewi Rahmawati Sekretaris Mohaman Siddiq Sekretaris Dua Budi Purniawan Sekretaris Tiga Wira Wirawan Anggota Ahmad Faisal Matajah Putra Arsad Berutu Nur Hayati Ibn Mamoto Jufra Jufraida Lusiana Ratna Suminan Dewi Retno Setiwati Herianto Rohani Pitriani Mulyana Dan Samsuro Kepala Badan Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah BPPMDA Kepala Rahmat Arianto STH Wakil Kepala Satu Diani Diani Primaluminari Wakil Kepala Dua Dokteranda Hajang Sumyati Wakil Kepala Tiga Pendeta Delsi Pangemanan STH Sekretaris Satu Jainudin SE Sekretaris Jua Pak Rizal Eskom Sekretaris Tiga Melan Dumasari Gultor Anggota Mikael Umbok Filmitres Errorim Pandey Indah Safira Devi Natalia Rimayati Komalasari Rika Aulia Dharma Sari Dewi Muhammad Rahyan Aswar SD Henni Susilo Kwati Aisyah Wardani Ambar Sari Dan Riana Nurgiana Kemudian Badan Hukum Dan Pelamanan Partai BHB Beda Kepala Yunus Adi Prabowo SHMH ADF MKN Wakil Kepala Satu Iwan Bramantio Wakil Kepala Dua Ronald Antoni Sirain SH Wakil Kepala Tiga Ahmadiyani SK Sekretaris Satu Abdul Arif Usman Sekretaris Dua Doni Kusuma SH Sekretaris Samudera Yudha Laksana Anggota Amiton Sihite SH Anggota Yusuf Berlidisul Iwan Bunawan Rohamat Mohamad Sofyan Hen Oktak Taur Alfiana Paradila Monica Rasel Thalia Sunandi Sahur Aprilia Patron Nada Indira Savitri Dan Samson SE Jakarta Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Balik Bangda Kepala Holil Ahmad Esos Wakil Kepala Satu Rudy Hermanto Wakil Kepala Dua Julwan Ril Munte Wakil Kepala Tiga Mohamad Akmal Siham Sekretaris Satu Al-Kawsa Sekretaris Dua Wahyu Firman Shah Sekretaris Tiga Mohamad Wairuddin Espum Anggota Mulyadi Ani Fitriani Andri Kirman Sanuddin Rahmat Arafat Nasutiyon Didin Asri Muhtadin Abdul Kadir Jailani Ruli Al-Kurnianto Nikolo Masya Meli Julinar Sinaga Fatiah Amerika Oktavia Rizki Sugeng Prabowo Jakarta 14 Maret 2022 Dewan Pinang Pusat Partai Demokrat Ketua Umum Haji Agus Harimurti Yudhoyono MSC MBAMA Di Tandatangani Sekretaris Jenderal Haji Tegurip Di Arsa PSCMT Di Tandatangani Dewan Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2027 Ketua Haji Aliman Aat SK Wakil Ketua Satu Dobranus Johnny Wena Skoli Wakil Ketua Dua Ajah Maria Amadia Ismayani Sekretaris Satu HM Firman Sah Sekretaris Dua Haji Muhammad Santoso Anggota Ma'ah Setiawan Saibul Bahri Dr. Haji Muhammad Ali Imron Insinyur Haja Mariana Haraha Sahat Gulton Dan Jance Kristian Jakarta 14 Maret 2022 Dewan Pernyek Pusat Partai Demokrat Ketua Umum Haji Atus Hariporti Yudhoyono MSC MBAMA Di Tandatangani Sekretaris Jenderal Haji Haji Tekor Harsam BSC MT Di Tandatangani Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Periode 2022 2027 Ketua Insinyur H. Hussein Abdul Ajey Ketua Umum Pertamanya Eh Ketua DPD Pertamanya Wakil Ketua Satu Dr. Dewi Sri Rahmawati Wakil Ketua Dua Nelwan Rompis Sekretaris Satu Dr. Anus Perdata Tambunan Sekretaris Dua Ajar Maksuti Betan Anggota Sri Wahyuni Saul Max Jonen Lumintang Haji Hamza Rony Rumbayan Tono Hartono Charles Doin Naham Jakarta 14 Maret 2022 Dewan Keminan Pusat Partai Demokrat Ketua Umum H. Hussein 3rd MSC PAMA DTANANANI Sekretaris Jenderal H. Tegur Diki Harsa BSC MT DTANANANI Selesai Terima kasih Demikian nama-nama pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2027 Yang beberapa saat lagi akan dilantik secara virtual dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Memasuki prosesi pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2027 Yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Kepada yang terhormat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono Berkerat kiranya Umum dapat pemimpin pelantikan dan pengambil Sumpah Janji Serentak pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2027 Seluruh jajaran yang akan dilantik kami mohon mengikuti pembacaan Sumpah Janji Tes 1-2 Suara saya jelas sampai belakang? Pak Gubernur, para tamu undangan yang saya hormati dan memuliakan Sebelumnya kami mohon maaf ketika memang prosesnya agak panjang Jadi terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu sekalian Karena dilakukan secara serentak 2 pelantikan Jadi Terima kasih atas kesabaran Tepuk tangan untuk para undangan sekalian Saya harus melihat wajahnya Boleh menghadap sini sebentar ya? Oke, terima kasih Mohon izin senior Ini senior di tentara masalahnya Baik Bismillahirrahmanirrahim Saya akan memimpin jalannya pelantikan dan pengambilan Sumpah Janji Bagi pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Sebelum saudara-saudari dilantik dan mengucapkan Sumpah Janji Saya akan menanyakan kepada para pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2027 Apakah siap untuk dilantik? Siap untuk dilantik? Siap! Apakah saudara-saudari siap menjalankan komitmen dan tugas partai Dalam membesarkan dan memenangkan Partai Demokrat di Provinsi DKI Jakarta? Siap! Setelah saudara-saudari siap untuk dilantik dan mengucapkan Sumpah Janji Sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2027 Agar mengikuti kata-kata saya Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya bersumpah Bahwa saya Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya Sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2027 Dengan sebaik-baiknya Berpegang teguh kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020 Peraturan Organisasi Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat lainnya Serta arahan dan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat Bahwa saya Akan bekerja sungguh-sungguh Jujur dan adil Serta membangun kebersamaan dengan rakyat Untuk kepentingan bangsa dan negara Bahwa saya Akan menjunjung tinggi kehormatan Martabat kesetiaan dan disiplin Serta mengutamakan keutuhan partai Dan keberhasilan program kerja Partai Demokrat Daripada kepentingan pribadi Bahwa saya Akan memegang segala rahasia Partai Demokrat Yang menurut sifatnya Harus saya rahasiakan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Puasa Senantiasa memberi petunjuk kekuatan dan ridonya Kepada kita semua Selesai Selamat untuk para pengurus DPD DKI Jakarta Semoga sukses menjalankan aman dan tugas ke depan Selanjutnya penandatanganan Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji Yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Haripur di Yudhoyono Beserta Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Beserta saksi dari satu perwakilan DPP Partai Demokrat Dan satu perwakilan DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 GKI Jakarta dan Maluku Utara adalah untuk semakin meningkatkan performance kita dalam membantu masyarakat dan juga dalam mengenangkan kompetensi politik. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan dan kepengurusan yang baru ini, Tawun Ziono dan juga Pak Rahim Hussein, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan. Amin. Yang aminnya keras semoga jadi amputan Dewan. Banyak sekali yang dikerjakan Dewan. Wali kota gak ada pengelihian disini kan? Kalau ada saya doakan juga. Kecuali sudah tidak lagi menjadi ibu kota katanya. Ada? Nah, sikap politik Partai Demokrat. Disini ada ketua fraksi dan teman-teman dari fraksi Partai Demokrat. Kami juga atau Demokrat juga menghadapi berbagai isu. Dan kita ingin masuk terutama dalam isu-isu yang langsung berdampak pada masyarakat kita. Demokrat menolak revisi Undang-Undang Minerva. Kemudian Demokrat mendukung Perpu Nomor 1 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 agar segera dilakukan realokasi, refocusing dan juga penanganan pandemi termasuk penyelamatan ekonomi. Kemudian kita juga menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang kemudian bisa seperti ada yang memonopoli tafsir Pancasila. Justru membentur-benturkan agama dengan negara. Kita ingin Indonesia ini selalu damai. Jangan sampai kemudian terbelah-belah lagi atas hal-hal yang tidak ada urgensinya dan justru menggores perasaan banyak kalangan masyarakat kita. Lalu kita juga menolak bahkan kita walk out dari sidang parlemen pada saat Undang-Undang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mengapa? Karena kita anggap ketika itu banyak hal yang belum tuntas pembahasannya. Banyak hal-hal yang tidak tidak berimbang tidak proporsional dan akhirnya ternyata benar. Begitu sudah disahkan diminta oleh MK akan harus di-review lagi dalam waktu dua tahun mendatang. Betul? Artinya sikap kita sudah benar ketika itu. Kemudian kami menerima Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Ide besarnya bagus-bagus saja tetapi kami memberikan berbagai catatan kritis karena banyak hal juga yang rasanya harus dibicarakan dan ditelah lebih lanjut lagi. Saya mengikuti kemarin para kepala daerah diundang ke lokasi Ibu Kota Negara baru tentunya tantangannya banyak. Kami hanya mengingatkan agar jika ingin sukses maka hal-hal teknis dan strategis itu juga benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai kemudian sudah dijalankan akhirnya mandat disana mandat disini penganggarannya bagaimana. Kemudian timeline-nya seperti apa. dampak lingkungannya bagaimana. Keterlibatan masyarakat lokal seperti apa dan segala macam. Tetapi sekali lagi kami ingin meyakinkan pada hakikatnya Demokrat itu ingin terus menjadi bagian dalam kemajuan. Menjadi bagian dalam peningkatan sejahtera rakyat. Kendati saat ini kita berada di luar pemerintahan nasional. kemudian Demokrat juga menolak peraturan menteri terkait dengan JHT. JHT apa? Jaminan hari tua yang kemudian gak masuk akal tiba-tiba baru bisa mengambil JHT itu di usia 56 tahun. Ketika kami berkunjung menemui berbagai kalangan serikat pekerja serikat buruh mereka semua menangis dan meminta agar peraturan-peraturan seperti ini yang menyengsarakan mereka segera bisa dibatalkan. Dan Alhamdulillah bisa dibatalkan. Lalu saya lanjutkan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dalam kerja kita dalam ihtiar kita sejumlah lembaga survei memotret tren peningkatan elektabilitas Partai Demokrat. Dalam paling tidak dua tahun terakhir ini seperti yang bisa dilihat ini populisenter kita awalnya ada di tiga persenan saat ini kita diangka 9,6 persen. Indikator politik awalnya kita sekitar 4,6 persen sekarang kita berada di 10 persen. Dalam dua tahun terakhir. Dan yang terakhir ini Litbang Kompas 2020 kita 3,6 persen sekarang kita 10,7 persen. Harus bersyukur. Alhamdulillah puji syukur kehadiran Tuhan yang mempuasa. Tapi saya ingatkan di sini Bapak Ibu para sahabat sekalian janganlah kita cepat berpuas diri. sering saya menyampaikan miliki mentalitas kuda hitam. Kenapa kuda hitam? Kuda hitam itu seringkali tidak dilirik. Tidak terlalu diperhitungkan. Mungkin ada yang meremehkan. Biarkan saja. Yang penting kita fokus tetap bekerja beriktirah mempersiapkan diri dan insya Allah pada saatnya tiba di garis depan. kuda hitam. Kebetulan show saya juga kuda. Tapi gak ada hubungannya sebetulnya. Gimana Panara? Lanjut terus. Tetap rendah hati. Siap semuanya? Tapi harus semakin percaya diri. Jangan jumawa. Gak ada artinya. Survei itu hanya prediksi. Gak ada artinya tanpa kita kerja keras. Dan yang paling bisa kita lakukan adalah semakin dekat dengan rakyat. Sehingga mudah-mudahan suara survei tadi terkonversi menjadi suara real di TPS pada saatnya. Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu. Menangkan suara masyarakat kita sebanyak-banyaknya. Begitu juga Maluku Utara. Ada delapan kabupaten, dua kota. menangkan suara demokrat di sana. Saat ini DKI Jakarta baru punya dua DPR RI. Itu pun kita alhamdulillah sebetulnya. Ada Bu Melani di sini. Kurang satu dapil yang terisi. Mudah-mudahan terisi. ada yang mengisi di sini. Oh, enggak angkat tangan. Kalau enggak angkat tangan nanti enggak enggak ketahuan. Maluku Utara juga belum mengirim DPR RI. Nah, mudah-mudahan 2022 kita bekerja keras dan mendapatkan suara tadi. DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi juga sama. Tingkatkan suara kita. saat ini DKI Jakarta telah memiliki 10 DPRD Provinsi. Betul? Masih kurang? Masih kurang? Jawab itu. Kalau merasa masih kurang, ya tambah lagi. Siapa yang bisa menjawab itu? Kalau bukan kita. Siap semuanya ya? Birukan kembali Indonesia. Siap? Termasuk DKI Jakarta. Di sini juga banyak biru yang lain sebetulnya. Cuman ya kita bersahabat pokoknya. What's next? Apa yang saya lakukan sekarang? Saya minta setelah selesai acara ini tidak perlu lagi berpesta-pesta. Tidak ada euforia di sini. Bagi kita selesai acara ini segera kerja. Siap gak? Siap. Besok saya siap kunjungi kantornya. Sekiranya lah. Rumahnya di Kemang juga masalahnya. Sambil jalan. Oh tapi saya kalau ke gym juga di Kemang. Jadi bisa saya tinggalkan juga. Jadi apa berikutnya? Mari lanjutkan 10 program prioritas kita. Saya ingatkan sekali lagi di sini. Cetak SDM yang unggul dan militan. Ada body club. Kita sudah menyelenggarakan bimbingan teknis bagi anggota DPRD. Kita juga harus menggiling kembali Akademi Demokrat untuk menyiapkan taruna-taruni yang siap untuk menjadi mesin kampanye. Kita juga harus melengkapi diri dengan berbagai keterampilan. Termasuk IT. Termasuk menjadi saksi. Dan lain-lain. Kerja dari sekarang. Jadi kader-kader yang militan. Saya senang kemarin ada proses seleksi interview yang dilakukan oleh DPD Jakarta. Ini menunjukkan serius untuk membangun sumber daya manusia. Yang berikutnya perkuat kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Leadership itu penting. Jadi kalau ketua DPD-nya cakep, terampil, tegas, berbibawa dan menyayangi anggotanya, saya yakin para ketua DPC, para ketua PAC juga akan melakukan hal yang sama. Betul. Loyalitas itu tidak hanya dari bawah ke atas, tapi juga atas ke bawah dan ke samping. Loyalty itu baru lengkap. Tapi kalau hanya berharap dari bawah ke atas, ya rasanya tidak cukup. Saya lanjutkan. Modernisasi partai menuju smart party. Ini juga terus kita lakukan. Alhamdulillah saya rasa juga DKI Jakarta mendapatkan predikat yang sama. Tapi Partai Demokrat menjadi partai yang paling informatif. Menurut dan juga sesuai dengan penghargaan Komisi Informasi Publik. Nah ini terus kita pertahankan dan terus tingkatkan. Informasi harus dibuka kepada publik. Partai modern, partai yang cerdas, partai yang terbuka itu harus menjalankan prinsip-prinsip open governance seperti ini. open information karena kita memang milik publik. Saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah memperkuat komunikasi politik yang efektif di setiap lidi. Ini kita jalankan dengan cara silaturah mitri 60. Tentu dengan teman-teman partai politik lain. Dengan berbagai elemen masyarakat, organisasi massa, baik itu Ormas Islam, ada NU, Muhammadiyah, dan yang lain-lain. kemudian juga berbasis agama-agama lainnya, termasuk berbasis profesi-profesi yang berbeda. Kita lakukan ini dari waktu ke waktu. Harapannya pada akhirnya kita bisa semakin memahami konteks besar isu yang sedang dihadapi oleh negeri kita. Yang berikutnya adalah kita ingin meningkatkan program-program pengabdian masyarakat. Ingat masa-masa yang sulit di saat pandemi ini banyak keluarga kita yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu kita dukung pemerintah. Dukung Pak Anies Baswedan DKI Jakarta ini. Karena beliau pasti juga berupaya untuk terus menjangkau berbagai elemen masyarakat. Nah kita partai politik, partai demokrat ya harus juga punya peran. Ya dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Tapi bisa kita lakukan sesuatu. Di Maluku Utara juga demikian. Walaupun secara geografis pulau-pulau yang sulit untuk dijangkau tetaplah berupaya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat kita dan memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan. Lalu yang berikutnya adalah membina dan memperluas jaringan konstituen. Ini terutama untuk generasi muda yang juga aktif. Kita ingin organisasi-organisasi sayap kita juga semakin berkembang. Namanya juga orsap. Orsap itu harus kepak sayapnya kuat supaya bisa membawa terbang partai ini. Kalau orsapnya tidak semangat saya rasa juga tidak banyak pertambahan konstituen kita. Orsap dan struktur partai harus bersinergi. Jangan bersaing. Kok senyum nih? karena banyak yang bersaing. Struktur itu memberikan ruang kepada orsap agar orsap berkembang. Orsap juga menghormati struktur DPP, DPD, DPC, dan seterusnya. Bersinergi lah. Jangan kemudian bersaing-saing yang tidak jelas. Kalau bersaing itu kebaikan boleh. Tetapi jangan sampai saling menjatuhkan. Siap semuanya ya? Siap! Saya lanjutkan. Suara generasi muda. Ke berbagai daerah kita menggemakan muda adalah kekuatan. Bukan berarti yang tua tidak berkarya kata Bu Melani. Itulah indahnya kita. Lintas generasi. Lengkap semua Pak Anies disini. Yang senior masih diperankan. Tadi Pak Majed bayangin tadi. Mana Pak? Seria udah. Wah ini senior betul ini. Tapi yang muda banyak tadi. Ada yang 20-an disini. 20-an. 18? Belum lah yang 18 ya. Baru lulus SMA ya. Katanya generasi milenial. Katanya generasi Z yang aktif dan produktif yang bergabungan dalam kerja-kerja lapangan kita. Jangan hanya bernarasi di media sosial tapi kalau boleh berpartisipasi langsung. itu baru real politics. Dan belajar dari sekarang karena kita berharap pada akhirnya para senior juga akan terus memberikan jalan kepada kita semuanya untuk berkarya dan mengabdi dalam politik. menyukseskan pembelian kepala daerah. Kepala daerah kapan lagi nih? Bener? Enggak diundur? Enggak diundur? Bener? Yakin? Yakin? Loh manis? Mereka kapan kita? Gak tau juga kita ya 2024 atau kapan. Tetapi marilah kita menangkan suara demokrat dalam konteks pilkada. Pilkada itu membutuhkan koalisi. Koalisi dengan teman-teman partai politik sahabat. Tentu ada kalanya di suatu daerah kita punya kebersamaan yang sifatnya lebih kuat tetapi di tempat lain kita lebih membuka lagi. Nah kita berharap kalau pilkada kita sukses semakin banyak kepala daerah yang berasal dari partai demokrat. Artinya kita bisa lebih mewarnai kebijakan publik. Dengan demikian akan semakin banyak juga harapannya program-program pro rakyat yang bisa dijalankan. Sepakat semuanya ya! DKI gak begitu ini karena gak ada kabupaten katanya gitu Pak. Ini buat Maluku tak adalah kalau begitu ya. Oke yang berikutnya adalah menyukseskan pemilihan anggota legislatif. Ini kunjungan saya ke kantor DPRD. Betul ya? DKI Jakarta. Setelah itu saya selaturahmi dengan Pak Gubernur ketika itu. tetapi saya berharap ruangan ini semakin penuh. Amin? Nostalgia kan? Dulu mas kita sampai sana ruangannya. Sekarang tinggal segini. Ya kita bikin lagi. Dulu berapa lantai? Dua lantai. Ya kita tambah lagi. Bisa gak? Bisa! Saya kalau melihat mata-matanya optimis ini. Walaupun udah agak lapar kan? Udah lebih jam 12 masalahnya ini. Ya. Nah terakhir memenangkan menyukseskan pemilihan presiden 2024. Siapapun semoga yang terbaik dan bisa mengemban amanah. Saya lanjutkan saja yang ini. Udah gak usah ini dulu. Ini pasti digoreng-goreng macam-macam ini. Apa? Kerja dulu. Kerja dulu. Izinkan saya menyampaikan bagian terakhir situasi hari ini. ini sekaligus update dan juga menyuarakan berbagai kalangan yang juga membutuhkan perkuatan dari Partai Demokrat. Bapak-Ibu sekalian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setuju gak deh? Setuju. Kondisi real sosial ekonomi saat ini. UMKM masih terpukul. Betul? Pengangguran? Kemiskinan? Ketimpangan? Minyak goreng? Minyak goreng? Naik harganya? Langka? Ada yang angkering gak disini? Jakarta gak ada kayaknya kalau Jakarta. Tempat lain ada. Harga kedalai? Harga lain sapi? Tarif tol? Air Listrik? Air BBM? Air Lah kalau naik semua yang turun apa? Masih Air Harga diri turun gak? Turun Ini permasalahan real. Kalau kita dibilang ini gak ada Rasanya kita Memanipulasi suara rakyat. Betul? Saya lanjutkan. Ya sudah cukup beban rakyat. Jangan tambah lagi dengan permasalahan-permasalahan baru. Betul? Betul. Apa? Ini ada teman-teman media gak nih? Oh media. Jangan-jangan live lagi. Gak apa-apa live juga. Rencana penundaan garis miring pembatalan pemilu 2024. Sebentar, sebentar. Sebentar. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian. Kita melihat bahwa ini adalah sebuah permufakatan jahat. Untuk melanggengkan kekuasaan. Dengan segala cara. Katanya ini keinginan rakyat. Pertanyaannya rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Kita lihat. Survei. Dari yang disurvei, 62,3 persen tidak setuju penundaan pemilu. Cuma 10,3 yang setuju. Itu pun mungkin dibayar. Enggak. Kemudian lihat ini. Lembaga survei Indonesia. Alasan penundaan pemilu, apakah karena COVID belum berakhir, pemulihan ekonomi, atau pembangunan IKN. Apapun alasannya, 70-an sekian persen tidak setuju. Jadi rakyat yang mana? Big Data. Katanya banyak sekali di Jagad Mayan. Dicek dong harusnya kan? Dari Twitter. Tadi mana Twitter ya? Yang aktif cuma 10 ribuan. Atau hanya 0,055 persen. Itu pun sekali lagi belum tentu. Suara organik. Buzzer? Emang gak bekerja? Artinya adalah sekali lagi, rakyat yang mana Bapak Ibu sekalian. Jadi, marilah. Jangan kita membiarkan ada mereka yang hobinya memanipulasi suara rakyat. Memanipulasi data dan informasi. Semangat? Semangat. Jangan mempermainkan suara rakyat. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Apakah wacana itu konstitusional? Tidak. Katanya bisa kok. Yang penting ada amandemen dulu. Berubah konstitusi. Tapi artinya, itu mengkhianati Siapa? Reformasi dan demokratisasi. Betul tidak? Ini bukan provokasi kita. Tapi artinya, jangan mempermainkan konstitusi. Semangat. Semangat ya. Jangan mempermainkan konstitusi. Memang konstitusi bukan kitab suci. Tetapi juga jangan dipermainkan katanya ini suara rakyat. Suara rakyat yang mana? Kalau kemudian direkayasa sedemikian rupa hanya untuk melanggulkan kekuasaan ini yang tidak benar. Lalu, pertanyaannya berikutnya apa? Kalau sudah, misalnya nanti disepakati penduduan pemilu. Lalu apa? Perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden tiga periode. Tidak diperilih langsung oleh rakyat. Sumur hidup. Loh, enggak. Ini kan pintu masuknya tadi kan jelas. Kalau mau ada perubahan, katanya konstitusi harus diubah dulu. Diamandemen dulu. Lalu batasnya apa? Ditunda tiga tahun. Kenapa tiga tahun? Kenapa enggak sepuluh tahun sekalian? Artinya, Bapak-Ibu sekalian, ini bahaya. Kalau kemudian kita anggap, oh enggak kok itu hanya akan berhenti disitu. Kapan? Siapa yang tahu akan berhenti di mana? Oke? Saya lanjutkan. Ingat. Power tends to corrupt. Absolute power corrupt? Absolutely. Bagus semua bahasa Inggris yang saya lihat. Artinya adalah, jangan membiarkan kekuasaan tanpa batas. If left unchecked, jika kekuasaan tidak dihadirkan checks and balance-nya, maka akan corrupt dengan sendirinya. Hati-hati. Dan ketika seorang pemimpin, ketika mereka enggan turun kuasa, turun tahta, maka biasanya rakyat yang akan mengoreksinya. Betul enggak? Enggak usah jauh-jauh belajar dengan negara lain. Enggak usah bayau jauh melihat negara-negara lain. Lihat kemana. Ya, lihat sejarah kita sendiri. Jangan lupakan sejarah. Jelas amanat reformasi dan demokratisasi kita adalah tujuannya untuk melakukan pembatasan masa jabatan presiden. Betul ya? Sudah lewat 20 tahun. Saya ingat pada saat 2018 diundang untuk memperingati 20 tahun reformasi. Disitu berbicara lah putra-putri mantan presiden. Lintas generasi. Dan sepakat bahwa janganlah kita retreat atau mundur dari semangat reformasi. Yang memang tidak sempurna. Tetapi jangan kemudian setback ke belakang. 20 tahun berdarah-darah kita mundur lagi. Jangan sampai terjadi. Nah artinya kalau kita menciberai demokrasi mengkhianati reformasi maka harganya terlalu mahal. Semangat ya? Siapa yang menanggung harganya? Rakyat. Betul? Atau elit politik? Ini lihat. Saya termasuk anak reformasi begini-begini. Karena masuk Akademi Militer 97 keluar 2000. Dulu bayangannya wah luar biasa TNI. Tetapi ternyata tahun 98 terjadi reformasi besar-besaran. Dimana termasuk TNI itu menjadi sasaran kemarahan rakyat. Ingat gak tuh dulu? Kalau yang milenial yang generasi Z belum lahir mungkin. Tetapi kita yang ingat dulu bangga sekali kita pakai seragam TNI Taruna tapi begitu lulus wah dikejar-kejar. Dianggap yang bertanggung jawab terhadap pelanggungan kekuasaan termasuk KKN yang terjadi di Indonesia puluhan tahun. Jadi rakyat yang jadi korban dan aparat abri ketika itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang akhirnya diubah menjadi TNI yang menjadi sasaran kemarahan akibat upaya untuk menjaga terjadinya pelanggungan kekuasaan. Coba kita saksikan yang berikut ini untuk mengingat kita semua ketika survei cita TNI menjadi terendah bayangkan titik nadir terbawah waktu itu 24-6 persen yang percaya terhadap TNI abri ketika itu rendah banget coba diputar selamat menikmati selamat menikmati Jangan tepuk tangan ya Itu tadi lihat ya tentara polisi dikejar-kejar dikebukin itu dampak dari kemarahan rakyat sebetulnya kan institus yang sangat dihormati dan disegani Tapi terjadi seperti itu Mengapa? Karena tadi rakyat itu kalau marah gak ada yang bisa melawannya Kekuatan rakyat itu absolut katanya Nah biasanya ketidakadilan kesewenang-wenangan kezoliman termasuk kezoliman politik itu yang selalu menjadi sumber permasalahan bagi bangsa dan negara dimanapun di dunia Nah akhirnya tertatih-tatih waktu itu termasuk nih saya sekali lagi durus tahun 2000 ya mencoba untuk pelan-pelan membangun kembali citra institusi TNI pelan-pelan naik pelan-pelan sampai dengan sekarang kita semakin bukan kita apa jadi masa TNI juga kita tapi artinya sekarang TNI itu dipercaya nah jangan sampai kemudian situasi negara kita yang akhirnya kembali kita ke belakang tadi dapat dipahami teman-teman sekalian ya jangan sampai harganya terlalu mahal kita ingin menjadi Indonesia emas 2045 kalau mundur lagi 20 tahun kembali kan ya gak nyampe-nyampe kita ya oleh karena itu marilah kita benar-benar mawas diri menjaga jangan sampai terjadi kemunduran demokrasi yang akan kita sesalami selamanya yang harus diingat itu adalah mengapa terjadi reformasi ketika itu apa yang menjawabkan reformasi ketika itu karena negara tidak baik-baik saja betul karena ada pelangganan kekuasaan nah itulah kita harus waspada ya artinya jangan kemudian kita mengulangi kesalahan kita sebelum era reformasi saya lanjutkan ini tentu mengutip Rasulullah kita bahwa jika kita lebih baik daripada kemarin maka kita beruntung jika kita sama saja dengan kemarin artinya kita merugi dan kalau lebih buruk kita melangkap jangan menjadi bangsa yang lebih buruk daripada kemarin atau sama saja dibandingkan kemarin dengan demikian saya ingin menyampaikan bahwa reformasi itu demokratisasi itu karena kita ingin lebih baik hari ini dibandingkan kemarin dan lebih baik di masa depan daripada hari ini ya oleh karena itu marilah sudahi wacana-wacana liar penundaan pemilu ini semangat tapi bukan berarti kita diam kalau diam nanti gulil terus itu maksudnya itu stop sudahi jangan liar kesana kemarilah fokus kita tadi pada urusan-urusan ekonomi dan sosial minyak goreng tadi itu loh itu fokus kita jangan yang lain-lain nah akhirnya bapak ibu sekalian khusus pada kado demokrat mari kita selalu fokus untuk membantu rakyat siap semuanya kamu jurus siap maluku utara juga siap dengan membantu rakyat kita mudah-mudahan bisa lebih mengurangi kesulitan mereka dan yang terakhir tentu kita juga terus mempersiapkan diri mari fokus untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang siapkan fisik kita siapkan mental kita sumber daya kita termasuk logistik karena kampanye itu juga membutuhkan logistik ya saya yakin saya optimis di bawah kepemimpinan yang baru baik DKI Jakarta maupun Maluku Utara demokrat bisa semakin sukses di depan saya juga ingin terus menyapa masyarakat dan juga tentu menyapa kader dimanapun berada karena tidak ada tempat yang terbaik selain di tengah-tengah konstituen kita sendiri inilah yang harus terus kita tumbuh kembangkan semoga segala niat dan upaya kita diberikan jalan terbaik oleh Allah Suma Tawa Terima kasih terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas kehadirannya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan khususnya kepada Pak Gubernur dan para tangguh menangan sekalian tidak ada maksud saya yang lain-lain selain untuk menyampaikan sikap dan pandangan kita teman-teman partai politik lain juga memiliki kesamaan sikap dan juga Mungkin ada yang berbeda Inilah ingatnya demokrasi Mari kita embrace perbedaan Tapi lebih baik kita mencari kesamaan tujuan Dan kepentingan tadi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian sembutan dan arahan Yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono Semoga hal-hal yang menjadi pesan beliau Dapat kita mengenai dan jalankan bersama Selanjutnya Pembacaan doa yang akan dibimpin oleh Bapak K.I.H.J. Dr. Anda Sulaiman Rohimin Kepada Bapak dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati Dan pimpinan umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono Serta ya jalan Dan juga Yang terhormat Bapak Gubernur Anies Baswedan Dan juga ya jalannya Mari sama-sama kita berdoa Kita memohon Semoga hari ini Di hari ke-15 Maret 2022 Acara pelantikan Dua provinsi DPD Maluk Utara dan DKI Jakarta Mendapat keberkahan dari Allah SWT Dan pulang dari sini Darum Boleh Dan Yang terhormat dari sini Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.